Daftar korupsi di Indonesia seperti PT. Asabri sebesar Rp2.778 triliun. Kasus proyek BTS oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika mencapai Rp8 triliun. Dan yang terbaru, kasus korupsi Harvey Moeis menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan negara hingga Rp21 triliun. Dan masih banyak lagi yang sudah tertangkap dan sebagian besar sudah disita negara. Lalu uangnya yang sudah disita kemana? Total hutang negara Indonesia sebesar Rp8, sekian triliun harusnya hasil korupsi yang sudah disita sudah bisa melunasi hutang negara Indonesia. Bahkan masih bisa dibagikan ke warga Indonesia yang saat ini banyak yang tercekik karena minimnya penghasilan akibat sulitnya bekerja maupun berwira swasta. Sebarkan video ini seluas-luasnya agar rakyat Indonesia meleh. Kenapa makin sulit mendapatkan penghasilan di Indonesia sekarang ini? Apa uang sitaannya dipakai bancakan kelompok lain? Usut dan tuntaskan dong, jangan usut doang. Data and beritanya, banyak diedarkan oleh situs-situs resmi sampai mendapatkan pembagian jatah sitaan korupsi. Kalau lo gak ikut sebarkan video ini, berarti lo pengecut atau udah dapat jatah bancakan ya?